Di sebuah sekolah terdapat dua siswi yang suka memalak dan membuli. Lalu mereka pun pergi meninggalkan kantin tersebut. Tidak lama kemudian, bel pun berbunyi menandakan bahwa jam pelajaran akan segera dimulai. Baik anak-anak, selamat pagi menjelang siap. Selamat pagi, Ibu. Kalian punya teman barik ya? Perkenalkan, nama saya Rejal, saya Indah dari sekolah Akasarai. Duh, dari penampilannya aja, terlihat banget. Iya tuh. Ayo, Nadim, jaga sekat kalian. Kalian jaga sekat masih seperti itu kepada teman. Baik, Rejal, silahkan duduk ke sebelah. Oke, boleh. Ayo, Nadim, jaga. Ante, nikah. Teman, iya. Aman, anak, baik. Jadi kamu harus menuju ke tempat ini. Jalan, kamu harus suka menuju ke tempat ini. Kalau tidak, kamu akan menuju ke tempat ini. Aku nggak punya uang. Hah? Bohong ya kamu. Tidak, tidak. Tidak saja. Cepetan, mana lanjutnya? Nggak ada. Hal, ben, omong, omong, omong. Eh, kalian jangan juga kamu menuju ke tempat ini. Baru. Tidak, baru. Tidak, mereka mau kayak gitu. Tidak, yuk. Malu sih. Rok, aku izin keluar dulu ya. Saat Rejal keluar kelas, ia tiba-tiba ditarik oleh Nadine dan Ayu. Sebelum jam istirahat berakhir, Rijal pulang ke rumah tanpa meminta izin kepada pihak sekolah. Rijal pulang ke rumah tanpa meminta izin kepada pihak sekolah. Baik, kenapa? Ibu mau menuju ke tempat ini tadi. Ya, bu. Anak-anak, akhirnya kamu di jalan mana? Tidak tahu, bu. Bu, Rijal sakit. Oh, betul. Dan benar saja, Rijal pun jatuh sakit akibat perbuatan Ayu dan Nadine kemarin. Oh gitu dong sakit cemen lo udah yuk bel pelajaran pertama pun berbunyi Bunia segera memasuki kelasnya untuk mengajar Hai selamat pagi anak-anak ibu gimana kabarnya sehat-sehat Loh Gijal sudah sehat? Boleh sehat Syukurlah Hei bangunan 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 Gijal kenapa? Kaya ini deh kusahin diri coba bongkong es Ridho dan Rafa dalam panik langsung mengangkut Gijal ke UKS untuk dirawat Eh itu apa dok? Gak tau ada di kantong pulang air juga Aku tidak kuat dengan perlakuan teman-temanku disini Setiap hari aku selalu dibully Aku tidak kuat berada disini Apa salah ku? Kenapa Nadine dan Nayo selalu membuliku? Wah wah udah gak beres nih Lapakan aja sama bu guru Tidak lama kemudian Ridho diberitahu lewat SMS Oleh petugas UKS Bahwa Rijal izin pulang dikarenakan sakit Tidak seperti biasanya Mereka menampakkan wajah yang penuh dengan penyesalan Seperti ingin mengatakan sesuatu Dari Jal Hmmmm Anu Kami mau Udah maaf oleh kebunan kami Karena ini Anu Maksudnya apa? Ayo Nadine ikut ibu sekarang Adalah bu Ikut ibu sekarang Masuk Apa ini? Aduh Ridho dan Ramos sudah menjelaskan semuanya kepada ibu Jika kalian terus seperti ini Itu akan mengganggu Kesehatan mentalnya Dan masa depannya Bagaimana jika kalian membuli juga seperti itu? Bagaimana Ayu Nadine Kalian sudah menyesalinya? Iya bu Oh gitu Ya jadi sekarang kita tunggu dengan Pak Haruslah Karena Nadine dan Ayu sudah menyesali perbuatannya Mereka pun akhirnya berteman Selayangnya teman akrab Kesan hikmat dalam cerita tersebut adalah Yang pertama Jauhilah perbuatan bullying Yang akan berdampak pada kesehatan mental Dan kehidupan korban Yang kedua Jika kamu mengalami hal yang serupa Atau bahkan lebih parah dari cerita rizal tadi Segera laporkan kepada orang yang kalian percayai Seperti teman, guru, atau pihak peluagib Jika bullying sudah terjadi Yang ketiga Jika dampak dari pemulihan sudah mempengalui kesehatan mentalmu Maka segera periksakan diri kepada psikolog Dan yang terakhir Mulailah tanam kepada diri kita sendiri Bahwa kita semua adalah mahluk kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus saling meragai dan menyayangi Terima kasih Terima kasih Terima kasih